Jadi, setelah kita pada hari ini belum menjadi orang tua dan masih memiliki power. Ya, kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya kita sampai tua, sampai mati juga mesti punya power. Ya, selamat pagi pendengar KPFM. Kita masuk di interval kedua kebersamaan kita di Coffee Morning Show, Show Your Energy. Untuk edisi hari ini, Rabu Gaul, 3 November 2021. Seperti Shirley janjikan di awal tadi, seperti biasa di hari Rabu kita akan berbincang langsung seputar keuangan dan investasi. Langsung bersama Mas Ryan Philbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia. Juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Dan hari ini, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu bagaimana mempersiapkan keuangan agar tidak berakhir di Panti Jompo. Waduh, ga ada yang mau kan ya. Oke, langsung kita sapa Mas Ryan. Selamat pagi Mas Ryan. Iya, selamat pagi Mas Shirley dan juga selamat pagi kepada seluruh pendengar KPF dimanapun ada berada. Wah, sehat pastinya Mas ya. Sehat sudah on the way di Jakarta. On the way, luar biasa. Jadi udah mulai ramai semua-muanya nih ya. Ini bukan mulai ramai, ini lebih ramai dari dulu. Iya, iya. Semua akses sudah dibuka, tapi ya juga tetap prokesnya harus ketat ya. Iya, iya, iya. Jangan sampai gelombang ketiga. Iya, dan yang namanya mempersiapkan keuangan juga gak ada yang pengen berakhir di Panti Jompo. Waduh, ini. Emang kenapa emang dengan Panti Jompo emang ada suatu hal yang menyeramkan apa sih, Mbak? Kebanyakan sih kalau di masyarakat tuh apa ya, menyedihkan sih gitu. Merasa dibuang kali ya. Oh, iya kan. Dan tidak berdaya lagi, iya kan. Betul. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan di masyarakat kita yang menurut saya berbicara mengenai uangnya belakangan dulu ya. Tentunya pada akhirnya pasti ada sisi keuangan nih kalau menurut saya. Siap. Tapi ada beberapa pandangan-pandangan di masyarakat kita itu yang membuat sesuatu kata-kata itu menjadi terlihat menyeramkan. Yang gak tahu datangnya dari mana lu. Contoh gini, saya pribadi itu waktu kecil itu paling takut tuh dua. Yaitu takut kekuburan sama takut pergi ke dokter. Nah, kalau yang kekuburan dan ke dokter ini agak sedikit beda ya. Kalau yang ke dokter itu, karena salah satu asisten rumah tangga saya itu, kalau saya itu nakal itu hobinya dia bilang, awas ya, nanti disuntik sama dokter. Itu kata-kata itu nangket di kepala saya. Sehingga saya juga jadi takut jarum suntik juga mungkin gara-gara dia. Oh, ini para orang tua gak boleh kayak gini nih ya. Jadi sebenarnya ya, sebelum kita bicara mengenai jangan sampai berakhir di panti jompo gitu ya. Karena memang lagi rame sekarang. Kita coba cari tahu dulu, akar perkataan itu sampai nancep di kepala kita ini datangnya dari mana sih? Keyakinan itu tuh dari mana dan apakah benar? Pertanyaannya sekarang kan gini. Apakah benar rumah sakit dan dokter itu adalah suatu tempat yang menakutkan? Enggak juga. Enggak lah, apalagi kalau kita sakit, maksudnya kita gak ke dokter, kita mau pergi kemana gitu. Iya, malah takut sama penyakit dong. Iya betul. Jadi hari ini menurut saya pemikiran itu salah. Dan ketika bicara mengenai takut disuntik, wah berarti saya gak dipaksin. Januat ya sudah dipaksin dua kali. Saya juga karena berusaha untuk menghilangkan konsep itu juga sekarang donor darah gak ada masalah gitu. Jadi bahkan mencoba untuk teratur, mencoba kan berarti artinya belum teratur, teratur banget ya. Itu pertama. Yang kedua ketika bicara mengenai kuburan. Kuburan ini sekarang saya pikir-pikir kenapa saya takut pergi kuburan. Karena salah satu asisten rumah tangga saya lagi-lagi. Itu hobinya itu nonton film-film saya tanjaman dulu itu loh ya. Dimulai dari gerombolan manis si manis jembatan Ancol tapi versi yang lebih belakang lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang begitu membuat saya juga takut. Dan ternyata sekarang saya percaya karena opa dan oma saya sudah meninggal. Kalau dan meninggal dan dimakamkan di satu tempat pemakaman yang lebih bagus daripada kebun bunga loh. Iya, jadi kan ada model-model apa namanya ya. Diego Hills ya mas? Nah ya itu tanpa bermaksud mempromosikan ya saat Diego. Bahkan kalau tidak salah waktu itu kata pengembangnya itu sempat mau dibikin taman bermain. Yang bilang ah taman bermain di sini. Mungkin biar kelihatan menyatu gitu. Surganya dunia tuh seolah ya mas ya. Betul. Jadi ketika kita mendengarkan seperti itu ya. Pertama saya pengen ceritakan jangan berakhir di Panti Jombo sebenarnya kurang tepat kalau saya bilang. Kenapa? Karena coba deh cari tahu dari mana sih pemikiran bahwa yang namanya Panti Jombo adalah suatu tempat yang jelek. Yang jelek ada, pasti yang bagus ada. Iya dong, bener gak? Jadi jangan kita menyamakan kata-katanya tapi dianggap semua sama rata, jelek semua. Dan ada pemahaman memang dibuang. Itu adalah kondisi yang menurut saya cara justifikasi yang sama seperti saya ini kan di dunia investasi ya. Jadi ketika kita bicara tentang investasi itu sampai hari ini ada stempel-stempel menarik yang tulisannya adalah investasi sama dengan judi. Beli tahap judi. Nah, kita cari tahu dulu bahwa kata-kata itu adalah dari mana berasal. Dan yang kedua adalah benar atau tidak itu jauh lebih penting. Daripada nanti kita tiba-tiba langsung keluar dari mulai kita tidak mau. Itu aneh buat saya. Sayang ya mas ya. Iya, dan saya pernah juga pergi ke Pantai Jopo tidak semenyeramkan itu. Di sana orang tuanya nyanyi-nyanyi. Nari-nari malah ya. Di rumah itu ya kan mungkin orang tua kita ini kan mungkin frekuensinya kan gak sama. Iya. Malah kesepian, malah kesepian ya. Malah kesepian. Kalau misalnya masih double. Kalau ternyata single, sudah ditinggal, meninggal oleh salah satunya gitu ya. Banyak paling jauh main sama cucunya. Kalau cucunya masih di rumah, yang repot itu kalau main gak apa-apa. Kalau dititipin cucunya di kadang-kadang juga jadi perkara yang berbeda. Iya, ini kan kita ngobrol mengenai keluarga ya. Parenting juga gitu. Karena ada juga yang sebenarnya dia itu juga kepingin untuk main sama teman-temannya. Iya. Yang namanya anak pengen main sama teman-temannya. Yang sumurnya, yang orang tuanya pengen juga bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Rasanya tempat di Jombo itu ya salah satu tempat yang frekuensinya sama. Oke. Sekarang kita bicara. Asal-muasalnya. Kenapa ini sampai ada pemahaman mengenai, sampai yang kita lihat yang terakhir-terakhir ini kenapa pergi ke pandi Jombo ini pasti salah satunya bukan karena efek positif ya. Efeknya negatif. Kenapa gak punya duit, keluarganya. Ya mungkin ditambah, orang tua ini kan karena frekuensinya beda, cara menyampaikannya beda dengan kita. Iya. Komunikasi tidak baik, maka dianggap akan menyusahkan. Pasti akan kesana cara berpikirnya deh. Betul. Nah, jadi muasalnya sebenarnya adalah kalau saya salah ya, tapi saya berusaha untuk mencari berbagai macam data bukan di Indonesia tapi di dunia. Ini karena masalah keuangan. Iya, iya. Ini masalah kurangnya persiapan keuangan. Dari siapa? Dari semua pihak. Betul. Makanya kalau di Indonesia terkenal dengan kata-kata sandwich generation. Sandwich? Sandwich. Generasi sandwich. Kenapa? Karena yang orang tua itu bergantung kepada anaknya secara keuangan. Oke. Yang anaknya punya anak. Iya kan? Anaknya punya anak yang juga perlu keuangan. Iya. Jadi kan si yang di tengah ini menanggung atas menanggung bawah. Betul. Artinya kan berarti dia digenset untuk bisa mencukupi kebutuhan orang tua dan kebutuhan anaknya. Iya, kebutuhan orang tua untuk balas budi gitu kan. Iya, ini dia. Ini juga pertanyaan. Wah, ini baca ini cocok nih untuk ngobrol sama saya lebih panjang. Ketika kita berbicara mengenai anak membalas budi dengan cara merawat orang tua. Iya. Kalau kita menyatakan seperti itu, menurut saya juga kita perlu cari akarnya. Nah, loh. Gini, menurut saya kita merawat orang tua ataupun memberikan sesuatu pada orang tua ini kan adalah tanda hormat ya. Betul. Kalau tanda balas budi itu menurut saya kok lebih menjadi sesuatu hak bagi si anak ya. Gini, pemikiran saya begini. Saya juga orang tua loh, jadi artinya jangan berpikir saya ini anak saja tapi saya ini orang tua. Waktu saya melahirkan, bukan saya yang melahirkan, tapi saya melahirkan hebat banget gitu. Iya, Mas. Waktu kita mau punya anak gitu ya, sebenarnya kan anak yang berkeinginan dilahirkan atau orang tua yang punya keinginan? Orang tua. Gak ada yang anaknya tiba-tiba bikin suatu mimpi berpuluh-puluh kali, bentuknya seperti ini, saya akan lahir di tanggal sekian, tolong lahirkan saya. Ya, rasanya ada tapi mungkin satu dari seribu juta kali ya atau gimana gitu. Selalu ada yang begitu kejadian pasti ada. Tapi yang lebih menghendaki itu kan dari sisi-sisi orang tuanya punya anak ya. Iya dong. Berarti apakah anak kita ini ketika dilahirkan seorang tua yang punya hutang sama anak? Atau anak yang punya hutang kepada orang tua? Orang tua. Orang tua, kenapa? Karena ya sejelas-jelas kita yang kepingin anak kita ini lahir loh. Iya. Berarti kan secara otomatis ketika anaknya ini dilahirkan tiba-tiba kamu nanti harus balas budi. Nanti dulu orang saya diminta lahirkan juga tidak kok kamu bisa balas budi. Kalau dia bisa ngomong gitu ya. Iya, kalau dia bisa protes dia ngomong nanti dulu. Waktu jahirkan ini saya tidak pernah bisa pilih orang tua saya siapa ya. Iya, iya tuh. Kalau papa bener bisa pilih istrinya yang mana. Mama bisa pilih papanya, suaminya yang mana. Tapi saya gak bisa pilih loh. Iya, betul. Berarti kalau saya dilahirkan dalam segala jenis kekayaan dan fitur, berarti saya bilang ini sudah keberuntungan saya. Tapi bila mana kalau saya dilahirkan dalam keadaan kekurangan? Saya pasti minta petang jawaban sama siapa. Kan begitu ya? Iya, iya, iya. Ini jadi rada-rada kurang pas kalau di Indonesia karena konsep berpikirnya ini, konsepnya tidak dibicarakan mengenai dalam sudut pandang logika dan aspek keuangan ya mbak ya. Betul. Di masyarakat kita ini memang budayanya lah budaya timur. Karena langsung tanda hormat, tanda bakti. Oke, itu gak salah. Kenapa? Kita belajar gini. Ada satu video yang saya tonton, dokumentasi. Dia bilang budaya timur itu memang luar biasa. Salah satunya budaya timur itu datangnya dari Cina. Di Cina itu kan ada yang namanya perayaan Chinese New Year ya. Chinese New Year di Cina itu tidak ada libur selain Chinese New Year. Oh. Iya, dan itu satu bulan lamanya. Dia bilang, Anda bisa mendapati betapa berbaktinya anak. Itu adalah dengan cara melihat Chinese New Year di sana. Kok bisa begitu dalam hati saya? Karena orang beratus-ratus kilo, Cina itu gedenya luar biasa. Gedenya luar biasa. Itu orang beratus-ratus kilo akan pulang dari tempat kerjanya untuk pulang menemui orang tuanya. Oke. Jadi, betul-betul terasa di situ adalah tanda bakti, proses untuk melihat anak itu mau datang. Dan kalau yang namanya ada kepercayaan orang Cina itu kan adalah dia itu kayak menghormati orang tuanya itu kan membungguk-memungguk gitu loh. Seperti hampir menyembah gitu ya. Betul. Nah, itu terjadi. Jadi, itulah budaya timur. Tapi, iya, itu menghormati. Tapi tidak berserta-merta ada hubungan dengan aspek keuangan. Iya, jangan dijadiin satu nih. Jadi blur sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita udah bicara mengenai bagaimana dengan sandwich generation ini. Sandwich generation ini adalah karena minimnya perencanaan. Si orang yang tua ini melahirkan anak dengan perencanaan bahwa anaknya bakal ngerawat dia. Jadi, dia udah punya mindset gitu loh. Bahwa anaknya nanti bakal ngerawat gue nih gitu ya. Dan ini udah turun-temurun jadi kebiasaan, tradisi gitu ya. Iya, dan pada akhirnya kita ini kan banyak masuk konsep budaya barat ya. Budaya barat ini adalah konsep mengedepankan logika. Oke. Yang kita suka tidak suka, kita akan terkena konsep itu sehingga budaya timur kita ini akan menjadi mulai terakulturasi lah. Kalau bahasa keren. Mulai jadi satu memblending dengan budaya barat. Urang saya akan stay kepada budaya timur saya. Karena saya ingin anak saya menghormati saya, betul. Tapi bukan artinya jadi setoran loh. Setoran duit. Kita harus bisa beda-bedakan keadaan seperti itu. Tapi saya mau coba cerita begini ya. Ini terjadi diakibatkan karena minimnya perencanaan keuangan loh. Ada satu cerita yang menarik. Ada orang yang sudah meninggal sama istrinya. Oke. Yaitu di dalam kondisi dilema mbak. Dilema. Dia punya uang. Dia punya uang. Dia pikir saya ini sudah tidak terlalu perlu uang. Gimana kalau anak-anak saya mau saya bagi warisan. Oh iya iya. Nah kalau di negara kita bicara begini jadi masalah lagi nih. Belum meninggal sudah urus warisan. Dia anggap tidak punya sepaman santun. Tapi anggaplah ini bukan di Indonesia. Dia mau bagi adalah saya cukup punya uang. Punya uang saya sudah cukup saya ingin kasih kepada anak-anak saya. Tapi dia bilang gini. Rasanya saya batal deh. Mau membagikan ini sebelum saya meninggal. Dia bilang. Yang terjadi apa? Karena dengan uangnya cukup. Dan ternyata katanya. Dia punya uang yang lebih dibandingkan anak-anak ya. Tapi tidak mau kasih. Tidak mau kasih. Kenapa? Kan belum mati. Katanya belum mati. Jangan bagi. Gimana sih? Iya, 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 iya. Begitu lebih bagi dong. Begitu kurang. Jadi jangan bagi dong. Jadi gimana lucu ya. Sekarang ini ternyata dia tidak bagi. Oke. Dia biarkan memiliki suatu kebiasaan. Bahwa setiap minggu dia itu undang. Semua cucu dan anaknya ke rumahnya. Jadi dia udah tinggal sendiri nih gitu ya. Undang cucu dan anaknya ke rumah dia. Dan dia pastikan setiap kali undang ini. Dia yang akan menjamu. Dan akan menjamu dan akan membayar seluruhnya. Wow. Dan ternyata ini tanpa perlu disuruh. Dan ternyata tanpa perlu diperintah. Itu terjadi loh setiap minggu. Anaknya selalu datang sama cucu-cucunya. Beberapa anaknya datang. Main. Lalu juga di... Ya senang dong dijamu. Senang. Iya dijamu. Dan itu terjadi terus-menerus. Dia jadi berpikir. Untung saya gak bagi warisan saya. Kalau saya bagi. Anak saya gak akan datang nih. Karena saya tidak ada sesuatu yang menjanjikan akan datang ke sini. Ini cara yang out of the box. Tapi apa pesan moralnya dari cerita ini? Pesan moralnya adalah. Karena si orang tua ini punya duit. Mampu bayarin anak dan cucunya. Untuk main dan makan bersama disitu. Terjadi tuh. Yang namanya tidak adanya rasa kesepian. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita sudah tua. Apa yang kita inginkan juga sama. Seperti manusia pada umumnya itu loh sosialisasi. Yes. Dan karena dia itu tidak memiliki sesuatu. Pemanis buatan. Pemanis buatan. Bisa bikin yang namanya acara-acara pemanis buatan. Akhirnya dia akan ditinggalkan. Betul gak? Betul. Akan merasa dikucilkan. Akan merasa tidak lagi diperlukan. Iya apa ya banget sih? Iya. Benar. Setuju. Konsep ini terjadi adalah ujung-ujungnya percaya atau tidak. Ini UUD. Ujung-ujungnya duit. Artinya siapapun yang hidup itu perlu sadar bahwa dia itu perlu hidup untuk hari ini dan hidup masa yang akan datang. Yes. Apakah Anda sudah ngitung? Apakah Anda sudah mempersiapkan bahwa hari ini Anda punya duit dan di masa yang akan datang Anda punya duit? Agar apa? Agar banyak cerita-cerita yang tidak menarik karena tidak punya duit itu tidak terjadi dalam hidup kita. Betul. Jadi bukan berarti pensiun udah gak ada duit. Gak bisa menghasilkan duit gitu ya? Iya dan anaknya ATM dia. Kan kalau suami ini bank ATM dia kan ATMnya habis. Berarti anaknya jadi ATM dia tuh. Iya, iya, iya. Iya betul gak? Betul. Apakah terjadi masalah Panti Jompo? Panti Jompo gak sebegitu menyeramkan. Kalau ternyata anak-anak kita ini sudah begitu jauh dari misalnya ada beberapa teman-teman saya itu yang di luar negeri gitu. Sekarang bagaimana? Nah itu kan artinya sebenarnya bukan masalah Panti Jompo nya disini menurut saya. Tapi menjadi cegar karena rame merasa bahwa ada yang tidak berbakti mempandangkutip pembuang orang tuanya. Ditinggalin. Ini kan dibohongin sih. Dibohongin gitu. Kata-kata itu kan yang lebih kacau kan dibohongin. Bukan karena keinginan diri sendiri. Ini sampai harus ditaruh. Ya mungkin juga karena anaknya sudah tidak punya kemampuan finansial yang cukup. Ya kan? Tapi ya kok tidak bisa berkomunikasi. Di satu sisi orang tuanya terjebak dengan stigma-stigma negatif mengenai Panti Jompo. Dan mungkin punya stigma negatif banyak anak-banyak pemasukan. Bukanlah banyak anak-banyak kerja. Banyak anak-banyak kiriman duit gitu ya. Nah pemikiran-pemikiran ini yang kita hadapi loh dalam kondisi kita setiap hari. Dan kalau kita lanjutkan itu akan merugikan siapapun. Kalau kita lanjutkan kita sebagai orang tua akan merugikan. Kita sebagai anak akan tertekan karena memiliki orang tua yang punya pemikiran seperti itu juga. Jadi sandwich generation itu bukan perkara mengenai cara berpikir. Bukan masalah duit tapi cara berpikir juga. Jadi satu bergabung di sana. Betul. Ya mungkin ya kalau dari saya ya pribadi saya saya berusaha kalau kita mendapatkan kata-kata negatif itu. Saya pengen cari tahu akarnya dari mana. Dan yang kedua beneran negatif atau enggak. Ya. Kalau beneran negatif oke lah. Tapi kalau ternyata banyak loh dan hampir dapat saya temukan semuanya itu benar-benar tidak ada kebeneran negatifnya. Dan itu yang perlu kita bereskan dulu. Tapi percaya saya kita perlu untuk mempersiapkan keuangan kita sendiri mapan tanpa bergantung kepada anak kita. Kalau anak kita mau kasih kasih sini gak apa-apa. Sebagai bukti-bakti oke saya terima. Kalau lebih mantep lagi saya kan pernah bilang ya mbak. Saya lebih mantep lagi uangnya saya simpanin buat anak saya bener gak? Iya. Iya dong. Oke saya cukup uangnya oke. Karena kamu adalah anak saya dan kamu berikan. Dan saya ingin agar ini menjadi suatu bukti baktinya. Saya simpanin ya anak. Kan lebih mantep dong. Saya simpanin loh. Keren sekali ya bahasanya tuh jadi kelihatan lebih-lebih duit gitu ya. Iya iya lebih apa ya berdaya lebih berpower ada power. Berpower. Banyak sekali cara kita bicara. Jangan dengan kerentahan kita ketika kita tua kita langsung ya sudah dah kita mau ikut. Mau dibawa kemana pun boleh lah. Asal kita bisa numpang hidup. Belum kan jadi rasanya rasa memalukan sekali. Menyedihkan. Seperti itu loh. Iya iya. Jadi setelah kita pada hari ini belum menjadi orang tua. Dan masih memiliki power. Iya kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya kita sampai tua. Sampai mati juga mesti punya power. Bukan power yang ngawur ya. Karena kan power yang ngawur. Kan kalau kita menggunakan ketuaan kita tanpa sebab itu kan adalah power yang ngawur loh. Saya ini tua maka rawat saya. Loh jadi perintah gimana? Menyusahkan ya. Ah kata-katanya di dalam hati jadi gitu loh. Coba bayangkan nanti anaknya kita jadi mikir. Oh lu menyusah banget sih. Jangan kayak gitu dong. Saya kan juga kepengen hidup. Sekarang anak saya tuh gimana gitu kan. Ya ini jadi sesuatu yang seru. Yang lebih serunya lagi. Anaknya punya anak. Dan ternyata belum mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Wah silahkan 12 tahun. Dan itu ada. Dan itu ada. Percaya saya. Trust me. Garansi uang kembali. Di Indonesia. Di dunia. Itu ada. Loh kenapa bisa begitu? Karena pastinya karena keuangan. Dan yang kedua adalah pasti karena minimnya persiapan. Iya. Kedewasaan anaknya. Kedewasaan orang tuanya. Ingat. Tua tuh pasti. Yes. Tapi dewasa itu adalah. Dewasa itu gak pernah gak pasti. Sampai mati gak dewasa bisa jadi loh. Iya. 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 Iya kalau bahasanya begini harus rada-rada keras ya Mbak Sherly. Jadi tapi ya mohon maaf. Karena saya juga agak kaget gitu. Yang namanya panti jompo ini suatu tempat yang apa. Oh jangan sampai. Oh Mbak Sherly tadi sebelum bicara jangan sampai loh. Kenapa jangan sampai? Nanti dulu ada salah apa. Saya bilang. Ada salah apa. Saya bilang. Karena mungkin ya pasti dong ada yang namanya panti jompo jelek ya pasti ada. Kalau gitu bantu dong panti jomponya biar bagus. Iya. Panti jompo yang bagus pasti ada. Ada. Panti jompo yang sebelahnya lapangan golf pun pasti ada dijamin. Saya yakin gitu. Sekarang kalau yang sebelahnya lapangan golf siapa yang gak mau. Sekarang semua eksekutif-eksekutif itu pada main golf. Dan lawat tandingnya kalau sama-sama tua kan lebih mantep dong. Iya kan. Ini lawat tanding. Saya siapa nih dari 15 orang yang ada di panti jompo ini kan. Dia bisa bikin turnamen kecil coba bayangkan. Luar biasa. Cuma kita lihat sesuatu yang menyenangkan. Gak sesuatu hal yang di dunia ini buruk seperti itu. Ya gak juga. Tapi pada akhirnya. Saya selalu temui ya. Masalah ini terjadi urusan UUD. Ujung-ujungnya duit. Oh iya iya iya. Mari agar itu tidak menjadi UUD yang negatif buat diri kita. Mari kita siapkan. Kita tidak bisa mengubah pemahaman orang tua kita. Iya. Tidak bisa. Kenapa? Yang paling bisa diubah adalah diri sendiri. Iya iya. Tidak ada yang bisa kita ubah. Istri kita, suami kita, anak kita. Itu tidak bisa. Anak kita bisa. Karena anak kita akan meniru kita. Betul. Iya. Anak adalah peniru yang baik. Nah. Tapi kita harus bisa sesegera mungkin meriset otak kita. Kalau ada pemikiran yang salah. Makanya saya juga bilang sama anak saya. Yang bagus ditiru. Iya. Yang jelek jangan ditiru. Tapi sayangnya anak akan meniru yang jelek loh. Yang bagus yang jelek akan ditiru dari orang tuanya. Lebih cepat. Kenapa? Karena dia adalah orang di sekitar kita. Anak ada di sekitar kita. Melihat langsung. Apalagi gak sekolah. Sekolahnya di rumah. Wah orang tuanya ini bakal jadi tiruan habis-habisan. Nah kok kamu gak bisa belajar begini aja gampang. Loh iya coba ajarin. Gak bisa juga orang tuanya. Mati. Anaknya bilang. Eh gimana nih mami. Papi. Kok orang kamu suruh gak bisa belajar. Kamu juga ngajarin gak becus kok. Bener gak? Bahaya loh. Hari ini nih bener-bener gak gampang loh jadi orang tua. Iya anaknya di rumah. Wah itu kasih soal matematika. Dikasih dua nomor langsung tiarap bapaknya. Dengan bapaknya bilang. Wah ini kan sudah lama. Saya kan sudah lupa. Ya sudah. Kalau gitu saya ingat untuk hari ini lupa untuk besok. Boleh dong. Wah anak ini lah. Anak juga makin hari makin pinter loh. Iya. Dia ngomong lebih canggih. Nah jangan sampai kita tuh bulan-bulanan. Ke atas bulan-bulanan ke bawah bulan-bulanan. Mari kita siapkan. Soalnya jangan aja diri kita dulu yang siap lah kalau menurut saya. Iya betul. Betul mas. Siap. Hmm keren banget. Keren-keren. Luar biasa. Ini membuka wawasan. Membuka pencerahan. Pencerahan. Jadi panti jompo ini adalah suatu hal yang dihindari atau enggak mas. Kita riset orang dulu lupa ya. Ya enggak lah ya kan. Ya enggak lah ya kan. Ini mantep. Bisa bagus. Bisa negatif. Tergantung kita melihatnya begitu ya mas. Iya. Panti jompo yang bentuknya kemol juga saya yakin aja. Ceriga nih mas Ryan mau buka usaha panti jompo nih. Nanti dulu. Ini bicara begini ya bener. Ada satu teman saya. Itu yang memang ada bicara membuat panti jompo tapi luksuris panti jompo dia bilang. Wow. Dia bilang kenapa? Kalau kita tempatnya bagus kenapa kita juga kepengen di teman sana lu dia bilang. Iya. Dan investornya orang Jepang. Wow. Siapa ayo sekarang disini siapa yang punya tanah yang bagus. Ayo sini berapa. Nanti saya kenalin sama teman saya. Wow. Kenapa saya punya riset sejauh ini karena teman saya itu lagi mau punya mencandangkan untuk buat panti jompo. Kita bikin panti jompo yang bintang 10 dia bilang. Yang 10 orang tua malah mau disini kalau perlu. Terus kata Tan. Bahkan mau staycation disini dia bilang. Itu kata Tantaku yang di Amerika juga kalau bekerja di panti jompo itu gajinya gede juga loh mas. Betul. Makanya kalau kita ini dalam kondisi yang sifatnya panti jompo sekolah dikasih gaji yang kecil. Anda akan mendapatkan perawatan dan Anda akan mendapatkan guru yang tidak berkualitas. Dan sekarang kalau misalnya saya mohon maaf ya. Saya juga kalau disini melipir ya. Kita minggu depan kita ngomong mengenai pendidikan. Coba kita pikir ya. Kalau dikasih guru model dikasih keadaan di bawah daripada kondisi rata-rata itu ada di daerah-daerah. Itu saya juga bertanya loh. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia akan menjadi bagus kalau guru itu dijadikan sebagai profesi pilihan terakhir. Terusnya udah gak bisa apa-apa nih jadi guru nih. Apa kita akan mendapatkan anak-anak kita menjadi ajar kepada orang yang juga menjadi pilihan terakhir. Kira-kira akan menjadi bagus tau gak sih. Enggak jelas. Jadi sama juga panti jompo dikasih orang yang namanya modelnya gajinya kapan mau dibayar pun gak tahu. Ya ampun. Apakah ada orang yang akan mau bekerja di situ dengan sepenuh hati. Cuma dikasihnya sepuluh kali daripada gaji yang ada di UMR. Apa semua akan datang nantri gitu kalau perlu. Dia akan pelayanannya dia akan belajar dari gak tahu dari mana. Dia mungkin belajar dari Howard School dari Starbucks kali. Starbucks itu calah sampai pelayanannya best of the best gitu ya. Bener gak gitu. Iya bener. Iya itu juga masalahnya apa UD kan. Jadi bener-bener bagaimana kita walaupun masih produktif tetap harus menyediakan sampai jangka panjang gitu ya mas Ryan ya. Kita bilang hidup hari ini tuh masa depan belum tentu hidup ya boleh. Tapi kalau ternyata masa depan hidup terus dan gak ada duit rasanya mau mati loh. Iya betul 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 setuju. Ini kan banyak orang tuh yang bilang ah ngapain lu siapin jauh-jauh gitu. Eh kok minggu depan masih hidup lu. Jangan covid gini. Ada yang ngomong begitu ke saya. Iya iya. Saya jawab ya boleh aja. Tapi kalau ternyata kau masih minggu depan ternyata gak punya duit dan udah gak pernah punya duit lagi terus kamu apa. Ayo. Iya iya iya. Ya kalau misalnya memang ternyata dia sudah menentukan hidup untuk berakhir hari ini ya tolong cari ya lantai tertinggi dan lompat. Tapi ternyata bisa jadi belum tentu sampai di bawah berakhir hidupnya ternyata dia masih hidup setengah mati gimana juga. Iya bener-bener. Iya usia kan bukan di tangan kita. Betul. Gak ada yang who knows. Gak ada yang tau gitu kan. Gak ada yang tau. Betul. Iya anyway. Bicara mengenai Panti Jombo bisa kemana-mana. Tapi menurut saya banyak hal yang perlu di reset loh dalam otak kita. Iya iya iya. Bener-bener. Bener-bener. Wow. Oke mas Ryan. Paya lanjut tapi terbatas nih. Thank you. Iya iya iya. Untuk advice-nya luar biasa. Sukses sehat selalu ya mas Ryan. Sukses untuk kita semua. Thank you. Selamat pagi mas Ryan. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya Ryan Philbert dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 888 2 6187. Sekali lagi, 0852 888 2 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Philbert, salam investasi untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.